Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami di Lusur Bali Nah, kali ini kami akan membaikkan informasi terkait Inilah kisah dua anjing pemandu pendaki Gunung Agung Bali, kisahnya sangat mendunia Berikut ini adalah informasi lengkapnya Seorang pengguna media sosial Instagram, Inyoman Sankarsano dengan akun Instagram at Sankasr Underscore Coming Membaikkan penonton video saat berada di Puncak Gunung Agung Bali pada Februari tahun 2022 Dalam video tersebut, terlihat lima orang lelaki yang sedang duduk di Puncak Gunung Selain itu, yang menarik dalam video tersebut juga tampak seekor anjing belang berwarna putih coklat Anjing ini bernama Johnny Ia terlihat meminta makanan kepada lelaki yang duduk di depannya Jadi, si Johnny ini menemani kita sampai ketinggian 3000 meter Kata seorang lelaki dalam video tersebut Diketahui, anjing yang bernama Johnny ini sempat viral pada tahun 2017 lalu Saat Gunung Agung mengalami erupsi Ia viral bersama pasangannya yang bernama Jono Anjing ini juga merupakan anjing baik yang menjadi pemandu bagi pendaki Gunung Agung Kisah anjing ini pun viral di seluruh dunia Diilansir dari halaman kompas.com Jono dan Johnny sangat akrab di kalangan pendaki yang pernah menuju puncak Gunung Agung Kedua anjing tersebut diketahui tinggal di dekat Pura Tirta Giri Kusuma Yang berjarak sekitar pacang perjalanan dari Pura Besakih Kedua hewan ini dikenal sebagai anjing pemandu para pendaki Gunung Salah seorang warga asal Dusun Palu, Dinsa Besakih Wayan Mangku Baldro yang berprofesi sebagai pemandu seta Gunung Agung Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2017 menuturkan Jika Jono dan Johnny adalah milik seorang pemuda yang akrab dipanggil Upih Upih sendiri sering mengajak kedua anjingnya bermain di dekat Pura Giri Yang mana jalur yang dilewati para pendaki Hingga kemudian Upih ditemukan tewas bunuh diri di dekat area tersebut Kejadian itu sekitar 2 tahun yang lalu Saya kenal Upih karena kita tinggal berdekatan Tidak tahu alasan apa dia bunuh diri Sejak saat itu, Jono dan Johnny tidak mau turun dari sekitar Pura Giri Kata lelaki yang mendaki Gunung Agung pertama kali pada tahun 1973 kepada Kompas.com Mangku Baldro mengatakan Banyak pendaki yang melewati jalur pendakian memberi makan dan minum kepada Jono dan Johnny Sehingga mereka berdua menjadi jinak Mereka juga selalu ikut rombongan pendaki hingga ke puncak Gunung Agung Mereka lari naik lebih dulu Jika rombongan tidak terlihat, mereka akan menunggu Tapi jika terlalu lama, Jono dan Johnny akan kembali mencari rombongan pendaki Anjing ini pun menjadi legenda di antara para pendaki yang pernah ke Gunung Agung Saya kenal baik kedua anjing itu sejak kecil Karena sering naik ke atas dan bertemu dengan Jono dan Johnny Yang selalu ikut dengan rombongan pendaki sampai ke puncak imbuhnya Namun, saat Gunung Agung naik status menjadi awas Keberadaan Jono dan Johnny sempat misterius Mangku Badro mengaku bertemu kedua anjing tersebut Saat turun dari Gunung Agung pada tanggal 20 September tahun 2017 Atau dua hari sebelum status Gunung Agung naik menjadi awas Dirinya pun mengajak Jono dan Johnny turun Tetapi, kedua anjing tersebut menolak Dan balik arah menuju Puro Giri Saat itu, saya ngasih minum Johnny Ini fotonya sempat difoto oleh seorang teman Johnny ini anjing betina Saat bertemu terakhir, dia seperti habis melahirkan Tapi, saya tidak ketemu sama anak-anaknya dan juga Jono pasangannya Kalau Jono warnanya dominan hitam Kata Mangku Badro Ia pun mengatakan Kedua anjing itu sudah biasa bertahan di gunung dengan makan umbi-umbian Dan setia menjaga tempat ditemukannya Upeh yang meninggal bunuh diri Mereka tidak mau dievakuasi Kadang saya juga kepikiran dengan mereka di atas sana Katanya Sementara itu, dilansir dari halaman viva.co.id Seorang pemandu Wayandarto mengatakan Sebenarnya, tak hanya Jono dan Johnny yang hidup di gunung agung Ada tiga ekor anjing lainnya Yakni, seekor anjing betina bernama Angrek Dan sepasang anjing yang mirip dengan Jono dan Johnny Yang bernama Sempol dan Lubak Karena kemiripannya dengan Jono dan Johnny Sempol dan Lubak Kerap dianggap sebagai Jono dan Johnny Oleh mereka yang tidak mengetahui sejarah anjing-anjing gunung agung Bahkan Saat Darto mengevakuasi Sempol dan Lubak dari gunung agung Banyak orang yang mengira pasangan anjing ini Sebagai Jono dan Johnny Sebenarnya, menurut Darto Sangat mudah membedakan antara Jono dan Johnny Dengan Sempol dan Lubak Jono dan Johnny itu ada di jalur puro besakih Sedangkan Sempol dan Lubak berada di jalur puro pasar agung Tuturnya Darto menunturkan Sebenarnya anjing pertama yang mendaki gunung agung Hingga ke puncaknya Ialah anjing yang bernama Angrek Angrek merupakan anjing milik Wayan Widiasa Pemandu wisata paling senior di gunung agung Angrek sudah mulai mendaki bersama tuannya Sejak tahun 2002 Kira-kira sampai tahun 2004 Lalu Siangrek ditembak mati Waktu ada wabah rabies Karena dia tidak memakai kalung Jadi dianggap liar Kemudian ditembak mati Kartanya Sementara itu Jono dan Johnny merupakan sepasang anjing Milik pemandu wisata Bernama Upih Jono dan Johnny Mulai diajarkan empunya Untuk mendaki gunung agung Melalui jalur pendaki puro besakih Jono dan Johnny Sering naik gunung bersama Upih Untuk memandu pendaki Dan wisatawan Yang ingin menikmati Pemandangan alam gunung agung Namun Setelah Upih meninggal dunia Jono dan Johnny Tak mau pulang ke rumah Dan memilih bertahan hidup Di gunung agung Jika ada pendaki yang membutuhkan pertolongannya Biasa Jono dan Johnny Datang memandu Sedangkan Untuk sempol dan lubak Merupakan anjing Milik pemandu bernama Leli Keduanya Merupakan anjing Yang kerap membantu pendaki Ketika melalui jalur pendakian Puro Pasar Agung Selain itu Dilansi dari halaman WartakotaLive.com Pada Maret 2020 Sempat heboh Foto anjing di puncak gunung agung Foto ini Merupakan potret hitam putih Hasil pencitraan kamera jebakan Yang terpasang di puncak gunung agung Karangasem Bali Walau hanya berbentuk siluet Sosok anjing Dalam potret yang diambil oleh Pusat Vulkanologi Dan mitigasi bencana geologi Atau PVMG itu Sangat terlihat jelas Anjing terlihat dalam posisi berdiri Menghadap ke arah kawah Potret tersebut Tersebar luas Di media sosial Satu di antaranya Diunggah kembali Oleh pendiri Animal Hope Seltel Christian Joshua Paley Lewat akun Instagramnya At Christian Underscore Joshua Paley Pada hari Kemis 5 Maret Tahun 2020 Dalam watermark yang tercetak Pada potret Diketahui Potret tersebut Diambil Pada hari Selasa 3 Maret Tahun 2020 Tepatnya Pada pukul 5.57 Waktu Indonesia Bagian Tengah Beragam pertanyaan pun Disampaikan masyarakat Bukan hanya sosok anjing Yang naik ke atas Puncak Gunung Agung Pertanyaan Lebih kepada Siapa anjing yang terekam Dalam kamera tersebut Pasalnya Diketahui Terdapat sepasang anjing Bernama Jono dan Joni Yang menjadi legenda Di Gunung Agung Bali Kedua anjing itu Dikenal sebagai anjing pemandu Para pendaki gunung Namun Sejak erupsi terjadi Pada akhir tahun 2017 silam Sosok kedua anjing tersebut Kini sudah tidak terlihat lagi Nah Demikianlah Informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan Terima kasih